Sebuah masjid dan madrasah Aziziyah yang berusia lebih dari 100 tahun dirusak dan dihancurkan oleh masa Hindutva di Bihar Syarif, India Timur. Lebih dari 4.500 buku-buku Islam, termasuk salinan Al-Quran di madrasah tersebut dibakar. Kejadian ini berlangsung ketika masa penganut Hindu sayap kanan bentrok dengan Muslim saat festival keagamaan Ram Nafafami pada Jumat 31 Maret 2023. Pada saat kejadian, Syahabudin mengatakan bahwa siswa madrasah sedang cuti Ramadan. Namun, ia dan beberapa jamaah tengah berada di masjid. Saat kerumunan masa mulai berang, ia dan jamaah lainnya mengunci diri di dalam masjid dan melakukan pertahanan terhadap masa. Ia mengatakan masa meneriakan Jai Shriram dan slogan-slogan provokatif lainnya. Masa lalu melemparkan batu dan menyiramkan bensin ke masjid serta madrasah dan beberapa rumah tetangga. Dikutip dari Al-Jazira, pihak kepolisian India mengerahkan ratusan polisi anti huru hara dan memotong layanan internet seluler selama periode kekerasan yang menyebar di beberapa negara bagian. Kendaraan dan properti juga dibakar selama insiden tersebut. Polisi mengatakan bahwa 77 orang yang terlihat dalam aksi kekerasan telah diringkus. Atas kejadian itu, seorang remaja dinyatakan tewas tertembak dalam insiden tersebut. Mengutip Heritage Times, Madrasah Azizia adalah sekolah muslim terkemuka yang didirikan oleh seorang wanita bernama Bibi Shogra pada tahun 1896. Madrasah Azizia merupakan pusat pendidikan yang memiliki fasilitas asrama untuk siswa dan guru. Bibi Shogra adalah seorang dermawan terkenal di Bihar Sharif. Dia mendedikasikan hidup dan kekayaan untuk pekerja amal setelah kehilangan suami dan putrinya. Pendidian Madrasah tersebut untuk mengenang suaminya, Molfi Abdul Aziz. Pada tahun 1896, ia mendidikan Sogra Wakaf Estate, sebuah yayasan yang menaungi Madrasah Azizia. Sogra Wakaf Estate dibuat untuk mengelola properti dan untuk mendanai lembaga pendidikan dan kesejahteraan yang masih beroperasi hingga sekarang. NU Online melaporkan.